Pemirsa informasi lain, Subdir Jatandras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Betrojaya berhasil menemukan potongan kepala wanita yang ditemukan tewas di Muara Baru, Jakarta Utara. Dari hasil identifikasi dokter forensik, korban diketahui berinisial SH warga Kabupaten Tangerang Selatan. Penemuan jasad wanita tanpa kepala di Danau, Muara Baru, Jakarta Utara menggegerkan warga di sekitar lokasi. Jasad wanita yang ditemukan terbungkus karung ini pertama kali ditemukan oleh seorang pria pada hari Selasa lalu yang menghirup aroma tak sedap. Subdir Jatandras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Betrojaya yang melakukan olah TKP dan observasi dan petugas berhasil menemukan potongan kepala korban yang berjarak sekitar 600 meter dari lokasi penemuan jasad korban. Alhamdulillah pada malam harinya kami berhasil menemukan potongan bagian kepala daripada korban yang dimana ditemukannya itu berjarak sekitar 600 meter dari titik penemuan jasad korban pada pagi hari. Kemudian setelah itu kami langsung mengirimkan bagian kepala tersebut ke Rumah Sakit Karamat Jati untuk dilakukan otopsi. Dan Alhamdulillah pada hari ini tim dokter forensik dari Rumah Sakit Karamat Jati berhasil mengidentifikasi korban. Sebelumnya pemirsa ada jenazah wanita tanpa kepala ditemukan di dalam karung yang berada di semak-semak dermaga Pelabuhan Muara Baru di penjaringan Jakarta Utara pada Selasa siang. Dari pemeriksaan awal polisi tidak menemukan ciri-ciri khusus pada tubuh korban seperti tato dan lain-lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah. 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 Jelajah.